Hai guys kembali lagi dengan saya Freddy di channel Lian X Gamers Kali ini ada game yang sudah rilis guys baru aja rilis namanya Tree of Savior Neverland Oke sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke temen-temen kalian guys Oke let's go guys By the way untuk rilisnya game ini jam 9 pagi hari ini ya guys ya tanggal 11 Oktober Oke By the way untuk bahasanya sendiri masih bahasa Inggris Jadi kita akan lihat ya bagaimana settingannya ini apakah ada bahasa Indonesia atau tidak guys dan game ini adalah game MMORPG ya jadi MMORPG terbaru Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja kalian tuntut di Playstore Oke Who will be the one to embark on this adventure Wow Untuk sound effect-nya voiceover-nya oke Nah game ini game Grafiknya anime guys Jadi keren sih Alus ya gambarnya ini bagus Oke saya akan kasih nama deh Untuk job kelasnya Oh ini pet-nya guys Nah ini pet-nya kita milih ya Saya mau yang warna hitam lah Untuk grafiknya sendiri Ini saya Belum lihat settingannya ya Yang pasti ini saya menggunakan emulator guys Jadi buat kalian yang nanti menggunakan handphone Tentu aja secara rasio dan grafiknya Seharusnya lebih bagus dari ini guys Ya kembali lagi tergantung dari handphone kalian semuanya ya Oh bahasa Indonesia Sudahan Jadi untuk awal-awal story-nya masih bahasa Inggris Tapi kalau dalam gameplay-nya in-game-nya ini guys Ini sudah bahasa Indonesia Jadi buat kalian yang ingin melihat story lainnya sih Nggak ada masalah ya Oh ada hubungannya dengan game Yggdrasil Defiantry guys Jadi buat kalian yang main game itu Jadi disini ceritanya seharusnya ada nyambungnya ya Ini pohonnya Dan di bawahnya kelihatannya itu dungeon Nah ini dia Kita bisa pilih profesi Oh Shield guard Ini tank Archen Oh ini magi guys Ini nampaknya healer ini Kan Job magic heal Jarak jauh Ini ranger-nya Gunman Dan ini Assassin nampaknya Jadi dia Power-nya itu overpower banget Tapi untuk HP-nya lembek sih Oke saya akan menggunakan Archer ya Dan untuk full datanya Saya belum bisa Mastiin Berapa Karena disini masih lagi download ya guys Ini cukup lumayan gede Jadi mungkin ada sekitar 2 gigaan Mungkin Tapi buat pastinya Kalian lihat aja di kolom deskripsi Nanti saya akan share disana Oh lebih guys dari 2 giga Ini ada yang resource lainnya Jadi sendiri sudah 1,4 nih Totalnya 2,5 Plus download awalnya itu sekitar 700 Jadi 3 gigaan sekian ya Oke kita langsung aja Coba skillnya Hei Oh iya lupa Ini kan gainer Gainer guys Oh ada sumon Oh no The Archer Is in that direction I can do this Hey Ini apa ini Oh group damage guys Ini juga Hei Masih awal lah Jangan merasa kuat Belum Belum ada apa-apanya Ini ada telur nih Gimana Oh ini pereksa Jadi AP dia guys Ini gimana cara pakenya Oh i see Ya 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 Basic attacknya sih Monsternya ini auto juga guys Langsung kena saya Oke Level 5 udah Pagi-pagi udah ngelawan boss naga Hah Wah Sampai nih Wuih Dia berubah guys Buuu Mantap Ayo Mantap Tidur lu Ini tadi ya Terserang aja ya Dari awal logiknya Ini game Bagi saya sih Nggak meyakinkan Mungkin Kategorinya itu Biasa gitu ya Ya setelah Kita coba Ini ya yang kalian lihat Luar biasa Bagus Ini ada versi PC-nya Apa nggak Nanti saya akan cek Ya guys Aduh Efeknya dia Ini Dikasih Waktu Nggak bisa kita Pakai Tertusan Aku rasa sih Ini Harusnya sih Rame Wow Gameplaynya ada Gini juga Apa ini Oh Oke Aduh Saibnya kebakar Guys Ya tadi itu Sebenarnya masih Kategori tutorial Jadi Game-nya Dan kali ini Kita Masuk Pergi ke Bener-bener Game-nya Guys Ceritanya Guys Jadi tentu aja Kita Pastinya ini Kayak diriset gitu Dari awal gitu Jadi masih Seperti Cupu Cupu Tiga hari Tiga malam Didurnya Lomba makan Sama kucing Ini kucingnya Kucing Kucing Faceovernya Bahasa Inggris Kapan ya Faceovernya Bahasa Indonesia Gitu juga Guys Wah Ada telepon Guys Hatika How did I make it work Last time Was it This button The Faremont And the poor Sap Probably met Their maker Already Falling Virajah Oops The deral Sense connection Number And what do you Mean by I meant The device In your hand Or Anyway It's great That you're Thanks I guess The good news is Cloudcrest But the city Suffered severe Dam I would like You to Classic Hero saves The world Wait Eh dia punya ada kelar BK nya udah kabur Mana BK Dan dia ngapain dia BK ini Oh dia lagi ngobrol-ngobrol guys Dia suka naik gunung ya Poci itu apa Poci itu Ini guys Tumpaan kita ini ya Kita dikasih pilih dulu nih Woi Kok saya suka yang ini ya Ini lebih lucu ini Lebih cocok dari Buat karakter saya nih guys Iya Eits ada orang ini guys Ngapain lu Ngapain lu BK di belakang kita guys Oke Kita pergi ke tower ya Ini Ancient tower Kita participate Oke Tantang dong Ini enggak full inggris ya Eh gak full indonesia Ini ada Sedikit-sedikit Setelah inggrisnya Masih keluar Jadi Kayak ini Spoelt out Turtle Ini kan Seharusnya kan Masih bahasa Inggris gitu Loh Belum Kok belum turun Oke Masa Serius lo paling jago Sini sini Gue kasih paham lo Loh mana Katanya paling jago Kok turun Iya Ini si Mio tadi ya Kok bukan sih beda guys Cat spiritnya beda Oke Kita lihat Wih Tapi kok sama ya statusnya ya Tapi elemennya ada bedanya Dia ini es Oke Wuts Eh salah Hih ada telur guys Goreng telur Eh ada Klim EXP Ini apa Oh oke Kita carilah ya Oh itu harus di manualin Arahnya Oh ayahnya Di perangkap Di sana guys Terus selamatkan dia guys Ayo kita kasih paham dia Sini loh It salah klik Aduh Sorry Udah Oke Kita dapat Equipment Ya tentu aja Ya ini game Saya gak bisa mainkan Begitu lama ya Disini Karena akan terpatas sama waktu Ya Ini aja kalian sudah nonton 18 menit guys Ya semoga kalian betah aja Nontonnya ya Karena ini game bagus juga sih Gak bosenin sini Eh aku kira chess Nyamar loh Tapi buat kalian yang ingin saya melanjutkan main game ini Dan dipakaikan ke kalian Kalian bisa share di kolom komentar ya guys ya Terus kalau ada informasi-informasi baru tentang game ini juga Kalian bisa saling sharing ke kita deh Oke ini sosialisasi Kita lihat Daramekah Orang-orang yang datang Mana chattingnya Oh kebanyakan orang Thailand Filipin Ada orang Indonya juga Dan kalian jangan khawatir ya Disini ini sudah bisa langsung dibuat auto translate ya Jadi kalian ingin baca ya Kalian klik A Ini aja ya langsung Oke Ini layak sih Kalian mainkan Kalau bagi yang suka main MMORPG ya Ini bagus sih Secara gambarnya Oh ini ada ucapan selamat juga Ini ada surveinya guys Tapi nanti aja Saya ingin si surveinya ya Questionnaire Oke Sekarang kita mau pakai ini dulu Ntar aku mau upgrade dulu untuk kucing-kucingnya nih Beri makan dulu nih Sudah cukup Yuk sini dulu Kok kasih paham dulu Kok aku yang dikasih paham guys Aduh kena Katanya ini saya kalah nih guys Kalah guys Oh enggak guys Ini ceritanya emang gitu guys Memang dibuat kalah Oke Kalah guys Aduh Yaudah kebapah Kita sekarang Memang kita masih level 9 ya Ya masih level-level cupu ya Ada autonya rupanya Jadi ada sebagian temen yang pasti kecewa ya Kalau gimana autonya itu ya Tapi ada juga yang temen yang suka Karena tergantung dari kondisi kita masing-masing guys Kalau kita yang penuh kegiatan dan sibuk Tentu auto ini sangatlah efek banget Ah kita bisa pilih outfit akhirnya Ini kok keren dia Ini kayak kamu saji guys Ini style kayak Kasual banget di koboy-koboy gitu ya Tapi saya suka yang gini nih Ayo BK buatin dong Yang buat aku sini Oke Wih keren guys Mana BK Thank you BK Kamu udah beri aku baju yang bagus banget ya Kita disuruh ningkatin skill guys Oke Ada 8 poin Bentar Ini gunman ya Benar Kenapa ini plan umum Oh Dibuat otomatis langsung naiknya Yaudah gak apa-apa Oke ini Karena sudah waktunya terlalu lama Ya 23 menit Jadi ini adalah Event terakhir buat game ini Yang saya share ke kalian guys Ini kita masuk ke Danjian dan party sama temen-temen ya Oke Ada telor Wih agak ngelag guys Kalau rame gini Oke Let's go Oke Udah rata Duh BK ikut juga rupanya Boss Eh boss Ini boss Berat guys Berat guys Disini guys BK ikut juga rupanya BK ikut juga rupanya Ah Timun ya Eh menang Wuh Mantap oke jadi untuk pengenalan game ini dan review game ini kita sampai disini dulu aja guys dan ada kemungkinan saya akan melanjutkan game ini lagi ya Jadi kalian ikutin aja terus channel saya guys dan satu lagi juga game Ragnarok dan Ragnarok itu kan CPT itu saya juga akan pasti akan melanjutkan informasinya juga ke kalian jadi buat kalian yang sudah nonton ini sampai selesai saya ucapkan terima kasih guys dan ini adalah sebuah game yang menurut saya sih saya sangat rekomendasikan buat kalian yang bercinta MMORPG ya oke mungkin sekian dulu jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya guys see you guys